Ketua BP2MI Beni Ramdhani diadukan oleh Organisasi Aliansi Garuda Minasa di Mapolda Selut Senin 26 Februari 2024. Delik aduan ini terkait dengan video pernyataan Beni Ramdhani yang kini viral di media sosial saat press conference di Jakarta. Ketua Aliansi Garuda Minasa Alvis Sumilat menyebut di video viral tersebut, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Beni Ramdhani mengatakan bahwa penyelenggaran pemilu belum lama ini adalah pemilu paling najis. Tidak hanya itu, Beni Ramdhani juga menyampaikan bahwa masyarakat jangan ditipu oleh Prabowo Style. Kita menyebutnya kejahatan demokrasi yang paling najis pasca reformasi tahun 2024. Masyarakat jangan mau ditipu oleh Prabowo Style. Kami menyebutnya ini Prabowo Style. 2014, hasil pilpres, Prabowo deklarasi kemudian sujud syukur, menyatakan dirinya pemenang, faktanya kalah. 2019, Prabowo deklarasi sujud syukur, faktanya kalah. Dan 2024, Prabowo melakukan hal yang sama. Deklarasi yang itu persiapannya jauh sebelum pencoblosan. Minjem tempat istora itu butuh satu bulan loh. Jadi bagaimana mungkin dia sudah mengetahui kemenangan padahal pencoblosannya baru dilakukan tanggal 14. Pihak aliansi Garuda Minasa menyampaikan pernyataan Beni Ramdhani bisa mengganggu stabilitas negara. Untuk mengadukan perihal pernyataan dari Beni Ramdhani mengenai yang dapat memucaplah bangsa yang menurut kami. Seperti apa itu? Yang pertama dia mengatakan bahwa 2024 ini adalah demokrasi yang najis. Yang kedua dia mengajak masyarakat untuk jangan mau ditipu oleh Prabowo Style. Ini menurut kami ini dapat memprovokasi masyarakat yang nantinya bisa membahayakan keamanan negara. Itu disampaikan di mana itu Pak Beni? Yang saya lihat di video itu mungkin di Jakarta. Di sebuah video dari konferensi pers dari stasiun televisi. Harapan kami agar supaya yang pertama proses keadilan itu ditegakkan. Yang kedua selaku Bapak Beni Ramdhani sekarang masih memegang jabatan ketua BP2MI agar supaya jabatan ketua BP2MI ini dicabut. Sementara itu di Reskrim Mumpol Dasulut, Kombos Gani Fernando Sihaan menyampaikan bahwa aduan tersebut masih sementara dikaji di mana aduan tersebut belum lengkap. Legal standingnya belum terpenuhi. Jadi pengaduannya saat ini kita kaji. Makanya kita lengkap, kita sarankan kepada mereka untuk si pelapor melengkapi dulu legal standingnya. Seperti kan begini, itu kan kita lihat itu dari kanduan. Kalau di pidana umum, kan begitu. Ya harus ada yang mengadukan yang merasa dirugikan atau kuasa khususnya. Terus kita lihat dari TKP-nya juga. TKP-nya kan bukan di sini. Ya betul. Nah, Lokus dan Tempus-nya kita lihat juga. Jadi masih banyak syarat formel dari pelaporan yang belum terpenuhi. Makanya kita masih menggaji pengaduan. Aliansi Garuda Muda berharap aduan ini dapat diterima oleh Polda Sulut. Aliansi Garuda Muda juga meminta jabatan Beni Ramdhani sebagai ketua BP2MI untuk dapat dicabut.